Intro Halo Riders, selamat datang kembali di channel Autorider Pada saat ini saya berada di gelaran MXGP atau Motocross GP di Semarang Indonesia senang sekali ya bisa menjadi host dari dua seri MXGP tahun ini Dan kabarnya tahun depan itu juga sudah deal, ada lagi MXGP di Indonesia Dan kebetulan di MXGP ini saya sedang berada di samping sebuah motor yang akan beredar di Indonesia ini Namanya Sherco 300 SA Factory Seperti apa ini motornya? Kita bahas bareng, ini motor 2 tak Enduro yang bisa anda pakai untuk terabas-terabasan nih Ya, kita teliti bareng yuk Sherco ini adalah motor 2 tak Jadi kalau anda lihat disini Paling kentara adalah Kenalpotnya gede banget ya Kayak zaman dulu R.I. King tuh kenalpotnya Telo-telo gede banget Jadi ini adalah menandakan motor ini ciri khas 2 tak Dan motor ini adalah motor Enduro Kenapa namanya Enduro? Karena motor ini dilengkapi oleh lampu Jadi di depan ada lampu Di belakang ini juga ada lampu Jadi anda bisa pakai di jalan raya Dan kalau masuk ke hutan mau sampai malam pun gak masalah Karena sudah ada lampunya Dan dia mempunyai kelistrikan yang Diklaim bisa untuk bisa memberikan daya yang cukup kuat pada sistem kelistrikannya Itu bisa sampai sekitar 200 Watt Anda bisa mungkin menambahkan lampu Supaya lebih terang lagi Tapi secara keseluruhan motor ini Mempunyai beberapa kelebihan Misalnya sekarang motor ini Beratnya tuh hanya sekitar 100 kg lebih dikit Jadi walaupun tinggi jangkung kelihatan kekar ya Tapi motor ini enteng banget sebenernya Dan kelebihan dari circo ini Itu mempunyai titik gravitasi yang rendah Jadi center gravity dari motor ini dirancang Supaya serendah mungkin Supaya juga pengendalainya jadi lebih enak Misalnya saja nih Bagian keringkes mesin yang besar ini Terutama buat mesin dua tak ya Karena bagian blok mesinnya Dan kepala selinurnya hanya kecil saja Bahkan sampai-sampai Circo membuat motor starter dari motor ini tuh Juga di bagian bawah Supaya semua komponen-komponen berat dari motor ini tuh Ada di bagian bawah Sementara semua komponen pendunjang dari motor ini tuh Sudah dibilang apa ya Full kompetisi Menyandang nama factory Nih disini ada tulisannya nih Factory Dengan nama factory itu Kayaknya gak main-main speknya Kita lihat aja dari depannya Pertama itu pelaknya sudah anodized Karena kalau tidak factory Itu pelaknya belum anodized bro Dan di depan ini sudah menggunakan Subbreakernya WP Pro 48mm Dengan travel 300mm Jadi udah pasti ini Enak banget Dan semuanya sudah full adjustable Anda bisa style semuanya Gak cuma di kaki depan ini WP Pro aja yang keliatan mewah Tapi di bagian bawah Itu kalau kita perhatikan lagi Ramnya Pakai disc brake dari Galver Dan kalipernya Brembo 2 piston Bukan cuma kalipernya saja Tapi semua Handle-handle ram dan popling ini Semua dari Brembo Jadi bayangkan saja Barang-barang yang menempel disini Anda bisa lihat Meraknya dan Wow Semuanya mewah bro Beralih ke mesin Mesinnya menggunakan mesin 2 tak 293 cc Dan semuanya ada beberapa komponen baru disini Salah satunya adalah Pengatur Katup dari Exhaustnya Itu dia punya sistem baru Di Secara diatur secara elektrik Dan ada sensor suhu Yang nanti akan berpengaruh pada pengapian Sementara Untuk suplai bahan bakarnya Masih menggunakan Kaburator Keihin PWK 36 Tapi Kenalpotnya Itu sudah FMF bro Jadi Secara performa Memang di spek Gak disebutkan ini tenaganya berapa Tapi Sudah pasti 300 cc 2 tak Tenaganya pasti jambak bro Apalagi Power to weight ratio ya Bicara itu Bobotnya hanya 100 kg lebih dikit Wah gila Tenaganya pasti Enak banget Lihatlah lebih mewah lagi Motor ini Sekarang Menggunakan tanki Yang Transparan Jadi Tankinya 10,4 liter Anda gak perlu tahu Ada Indikator bensin disini Karena ini transparan Jadi kalau bensinnya sudah mau habis Pasti kelihatan disini Itu sangat membantu sekali Kalau Anda pergi jauh Masuk hutan dan segala macam Bisa ketahuan Bensinnya ada disini Terus di depannya ini juga ada radiator Yang katanya juga sudah diperbarui Secara Pelepasan panasnya Dan sistemnya juga sudah diperbarui Sehingga Harusnya mudah-mudahan Untuk menghadapi iklim panas di Indonesia Seperti ini Bisa jauh lebih maksimal Gak hanya di depan Suspensi WP Pro Upside down Di belakang juga menggunakan Susok breaker WP Pro yang juga adjustable Sementara di belakang ini Kalau tadi di depan remnya Brembo Di belakang juga Remnya Brembo Dan dipadu dengan Pelek yang anodized juga di belakang Plus Gigi dan sprocket yang Custom Keliatannya Tapi ini semua Speknya sudah factory Termasuk Bodi-bodi ini Dari Polisport Dan kalau Anda perhatikan lagi Kalau Sherco Dia mempunyai Busa disini Warna kuning Cantik ya Semua kelebihan tadi itu Ada Dilindungi dalam rangka Yang dibuat dari Chrom Molybdenum Jadi rangkanya juga sangat kuat Tapi sangat ringan Dan diatasnya Itu duduk Jok yang Dilapis dengan bahan Anti-slip Dengan paduan itu Dan roda di depan 21 inci Dengan lebar 90 mm Di belakang Menggunakan ban 18 inci Dengan lebar 140 mm Bannya Michelin Enduro Sehingga motor ini Mempunyai tinggi jok yang Wow Mengesankan 950 mm Itu tinggi banget ya Kita nanti Lihat Seperti apa Motor ini berdiri Kalau sudah Bisa resmi Beredar di Indonesia Karena sekarang Masih dalam tahap Penyelesaian surat-surat Tapi kebetulan Motornya sudah ada disini Jadi kita bahas aja Oke Terima kasih Buat yang sudah menonton Sampai saat ini Terima kasih Dan kami akan lebih senang lagi Kalau Anda memberikan Komentar Anda di bawah Jangan lupa Untuk klik like juga Dan subscribe ke channel kami Untuk bisa mengetahui Video-video kami yang berikutnya Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax